Hai dengannya kutunggu dan selalu kutunggu gede-gede kata putus kenapa memulainya dengan bismillah bila kadakah itu adang-hadang-hadang-hadang nah sekedar harapan lagi ya berarti apa sebab kalimat putus asa muncul karena inyakada memikuti Allah subhanahuwata'ala jadi mundi pikir-pikir kepada para penuntut ilmu jangan putus asa minta gani itu Han mali makan mun kita bujurai kita apa kita miliki kededak maandalkan utak-utak nih bisa konslet maandalkan kepintaran kepintaran bisa hang maandalkan kemahiran kemahiran bisa hilang biar mahir biar hafal Alquran kenapa hari itu kuliah tak ada tuntung walaan abidu ma'badu mula antum abidu nama abud walaan abidu ma'badu mula antum abidu nama abud nih hafal sudah Quran jadi jerman mau laku makan jadah mameh aneh hari itu kenapa ada bertemu dilakukan padahal mahir maandalkan mahir kada jamin maandalkan pintar kada jamin coba andalakan Allah ta'ala tetapi giringi Allah ta'ala jangan kainin anda maandalkan Allah nah batu pampang Allah harus ngabulakan menda itu nyawa matur Tuhan pintar Hai adakan boleh kaitu adab koknya dulu prosedurnya andalakan Allah ta'ala Allah ta'ala ini mah tahu wayah-wayah segera mengabulkan wayah-wayah lambat nah kadang-kadang aneh lagi ketika mulakan Tuhan itu jertuhan lebih bagus nah tinggal kita sadar undani hamba undang-undang kekurang jadi menggiringnya ini jangan matur-undang berdoa Tuhan tolongilah Tuhan laulun burusan sekalinya lambat urusannya terendangar kepian Tuhan belum berpadah ada lawan piang ya tapi jadi piang tetapi meherani lun-ulun kadang-kadang doa kita tuh jadi terlambat ke depan-papan Tuhan tuh katuju lawan yang gombalnya kita raja kumpulan ini Tuhan letakkan Tuhan maka ketujuh sejam dua jam sehari dua hari maka doa tuh Masya Allah Tuhan siapa lagi Pak piannya lagi tolong itu belum sudah lepas segalanya padahal lagi dan mengikuti nang-lain pian tupang Tuhan cuman bagus nih ada dikaulah tuan dulu tuan ketujuh rayuan gombalnya raja nguntuhan kabulakan buliknya biar hidupnya berarti Tuhan gak ada mengabulakan belum tentu Tuhan tuh sangat tunggu hija jadi bilanya ada telah hatihan nobile pang berdoa lakas kabul ati-hati kalau Tuhan muara dia julon kisah pian pemakan dirumah makan di warung yalah nah ngejak datang pengemis lah suaranya bagus lagunya bagus ada mau pian julong duit dulu tuntung-tuntung lo mengajik tuntung-tuntung topang tuntung lo lagunya macam-macam lagu dulu teruskan ketinggulung duit lho sudah habis sebuah lagu nambah lagi sebuah lagu julong hanya 100.000 amun neng datang nih lagu suara kayak kambing tak HP ya Allah misalnya aneh lagunya pulang yang pina kardesuah didangar nana nanya julong sidin with berduk jauh 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 teganggu makan lagi sih artinya segera kabul belum tentu sayang belum tentu nah lambat kabul bisa karena ketujuh coba berpikiran positif jangan Tuhan yang diatur yang penting gede dan susah jadi di para penuntut ilmu kada boleh susah ada boleh terbebani dan jadilah enam para penuntut ilmu jangan pernah putus asa bokoknya menjadah siapa kada pernah hadir putus asa dalam hatinya suatu saat dia akan menemukan cita-citanya pasti asa jangan putus asa nya putus asa nih penyakit paling mau lubun durai aja nang mana belum kawin coba aja melamar coba terus jangan pernah putus asa kada ada mungkin daun yang gugur kada denang memutik-tik paling enggak ada tuang sampah dulu kalau sakit popin leketopun tiap yang jatuh pasti ada yang memutik bila sudah putus asa malah lu penderma ngerada wajitah meranyau hirang pak miskin pak kada bungas pak ya enggak kawan eh kalau itu jema ranyau nyata putus asa kenapa gerang bila hirang ada diterima orang belum tentu kenapa gerang bila miskin kada dikintai orang ah belum tentu Allah yang membukakan hati-hati kenapa gerang pokoknya yakin-yakin ada lading ada kumpangnya belum tentu juga buru ya Rasulullah nah itu sekalinya lah kenapa pemuyahkan kita kenapa pembosonan kita maandalakan yang lain dari Om jadi supaya jangan pemuyahkan lawan pembosanan kita terus dan terus minta gani jadi Tuhan Tuhan pulang ada suatu jauh lawan utar Tuhan kata suah meninggalkan kita Tuhan gani ilahi Tuhan Udo'oni Bapak dahjak dan bila Tuhan kata menjulung berpikir 6 positif menjulung berpikir 6 positif